Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, berjumpa lagi dengan Bapak Gatot Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai sistem dan politik ekonomi Indonesia masa oda baru dari kurun waktu 1966 sampai 1998 Di kesempatan kali ini kita akan fokus untuk mencoba mengulik poin di KD 3.3 dimana harapannya nanti yang Anda bisa menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa oda baru Tujuan pembelajaran dari materi kali ini ini harapannya nanti Anda bisa mempelajari proses transisi yang terjadi antara demokrasi terpimpin dengan oda baru atau bisa dikatakan masa oda lama dengan masa oda baru dan poin kedua ini menganalisis berbagai macam perubahan yang terjadi ya selama masa oda baru ini apa saja ketiga mengambil ikmah dari berbagai peristiwa yang terjadi selama masa pemerintahan oda baru nah ini yang mungkin Anda sering lihat baik nanti di ini ya di truk ya biasanya kalau sering ini ya berpergian itu mungkin biasanya di belakangnya ya di belakang truk itu atau mungkin di tempat-tempat umum ya dulu sempat viral ini di tahun 2014-2015 ya kaitan dengan masa ini ya oda baru yang pada waktu itu memang sebagian orang ada yang ini ya mungkin bisa dikatakan halu ya yang ada yang merasa pada masa oda baru itu jamannya lebih enak ya makanya muncul gambar seperti ini ya ya baik untuk mengawali materi kesempatan dari ini kita harus paham dulu ya karena nanti memang di masa ini adalah masa baru ya dan juga kalau di sejarah kita dikenal dengan masa oda baru karena untuk membedakan dengan masa sebelumnya nah ini masa oda baru ini adalah rejim yang berkuasa kurang lebih 32 tahun di Indonesia dimana memang di masa ini yang menjadi ciri khas ya nanti adalah kepemimpinan dari Jenderal Suharto ya kemudian nanti memang kekuasaannya cukup besar sampai akhirnya berakhir di masa 1998 ya ketika terjadi reformasi yang menjadi menarik dari masa ini nanti adalah munculnya ini ya surat perintah 11 Maret tahun 1966 dimana memang surat ini yang kemudian menjadi batu loncatan bisa dikatakan seperti itu untuk masa pelaksanaan oda baru ini ya di masa ini memang kalau kita cermati ya secara garis besar dari kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya dan bidang-bidang lain itu memang diwarnai oleh banyak sekali coreta negatif ya khususnya memang di bidang politik sendiri selain itu memang kita kalau menyoroti HAM nah ini banyak juga kasus-kasus HAM yang di masa oda baru ini belum selesai ya ini adalah perlantikan Suharto pada waktu itu ya ketika kemudian dinyatakan sebagai presiden kedua Indonesia ya disini kita akan coba membahas ciri-ciri pemerintahan oda baru dimana yang menjadi ciri pemerintahan di masa ini pemerintahannya diktator dan otoriter walaupun di sisi lain ini kondisi kestabilitasan negara ya nasional itu cenderung aman dan terkendali cuma di sisi lain memang nanti kita bisa melihat ya kasus-kasus HAM itu masih banyak terjadi nah ini juga nyambung di poin kedua ya ini kaitan dengan implementasi HAM yang masih terbatas ya di poin ketiga sendiri Indonesia kembali menjadi anggota PBB di masa ini memang kemudian karena dikenal juga masa ini ini nanti masa eranya ini ya negara-negara barat karena presiden Suharto ini sangat dekat dengan negara-negara barat akhirnya memang sejak nanti Suharto ini menjabat program utama adalah bagaimana Indonesia pada waktu itu bisa kembali menjadi anggota PBB yang menarik juga dari masa ini nanti di masa ini cuma ada tiga partai ya yaitu ada PPP, Gulkar, dan WDI dan ini sangat menghirankan sekali ya kalau kita acar mati karena di masa sebelumnya itu nanti kebebasan berpolitik itu sudah diatur oleh undang-undang melalui amanat wakil presiden ya pada waktu itu dan juga di masa ini memang nanti untuk penyederhanaan partai ini tujuannya agar kestabilitasan nasional itu bisa tercapai ya walaupun memang kita bisa melihat nanti dominasi dari partai Gulkar itu cukup kuat selanjutnya terjadi pemerintahan dengan sistem sentralistik ya terpusat pada presiden itu tidak menghirankan ya kita bisa melihat memang Suharto ini bisa dikatakan otak dibalik nanti pelaksanaan ini ya apa pemerintahan Ode Baru ya dimana memang programnya itu memang harus sudah tersusun dengan terencana makanya memang nanti kita bisa melihat ada program Repelita ya yang mana memang itu sudah tersusun program-programnya dan nanti yang diprioritaskan itu apa itu harus sekedar dikerjakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ini mulai berkembang pesat ya di masa ini kebebasan pres ini bisa dikatakan terbatas dan korupsi walaupun mungkin sebagian besar masyarakat sudah tahu di masa ini terjadi banyak korupsi tapi karena tidak punya power masyarakat sehingga memang ya terjadi terus-menerus ya seolah nanti hanya golongan dari cendana saja yang pada waktu itu bisa menikmati ini ya kekayaan yang dimiliki ya sebagai hasil dari pelaksanaan KKN ya korupsi, korupsi, dan nepotisme karena memang tidak menghirankan ya di masa itu ketika kemudian orang itu mendukung gulkar itu lebih banyak keuntungannya daripada nanti mendukung partai lain dan juga kita bisa melihat nanti kebijakan publik tidak transparan ini menjadi salah satu hal yang negatif ya di masa pemerintahan Ode Baru ini ya kalau kita lihat di perkembangan politik ini secara garis besar saja memang dari 32 tahun pelaksanaan Ode Baru ini memang nanti di bidang politik untuk penyelenggaraan pemilu walaupun sudah 6 kali ya tapi pemilu yang dilaksanakan kita bisa menilai tidak demokratis ya karena memang nanti suatu dengan kroni-kroninya itu mempunyai tujuan utama bagaimana agar kekuasaan itu bisa tetap berlangsung ya bisa tetap berlaksana nah ini makanya di masa ini mempunyai sisi negatif ya berlaitan dengan pelaksanaan ekonomi apa pemerintahan politik dan juga kita bisa melihat dalam kancah politik internasional sendiri akhirnya memang Indonesia ditopang blok barat ya nanti kita juga bisa melihat dimana memang karena Soeharto ini sangat dekat dengan barat ya dalam hal ini mungkin kita bacanya Amerika sehingga memang nanti hubungan dengan blok timur itu juga semakin memanas ya terutama nanti kaitan dengan pelarangan ideologi masisme dan leninisme ya atau komunis yang berkembang dan itu menurut ode baru menjadi gangguan ya atau ancaman terhadap pelaksanaan ideologi Pancasila itu sendiri ya di bidang perkembangan ekonomi sendiri kita bisa melihat ya nanti memang Indonesia dengan waktu yang singkat karena ditopang juga dana dari asing ya terutama dari barat itu memang perekonomian cenderung naik ya daripada masa demokrasi terpimpin atau di masa udah lama kita juga melihat memang nanti kebijakan pemerintah dengan memperlakukan ini ya peningkatan pajak penghematan kredit dan pembatasan kredit itu juga akhirnya memang membuat perekonomian lambat laut menjadi lebih baik terutama memang kita bisa melihat program perekonomian ini juga dimasukkan melalui repelita sehingga memang untuk perkembangan ekonomi ini sudah tersusun dengan rapi ya dalam hal ini memang secara bertahap tidak langsung ini berubah menjadi ini ya lebih baik ya langsung ada pembangunan di mana-mana tapi memang lebih ke perlahan-lahan dan juga nanti diprioritaskan untuk daerah di Jawa dulu baru nanti terdekat dengan Jawa Sumatera, Kalimantan dan akhirnya nanti sampai ke daerah-daerah lain kalau kita lihat juga secara umum ya ini program repelita ini dinilai oleh sebagian kalangan ini sukses ya karena dampaknya bisa juga dirasakan oleh masyarakat secara umum ya terutama nanti kaitan dengan program suasembada pangannya di masa ode baru ini yang sukses indikatornya adalah pada waktu itu kita bisa mengekspor sampai ke India ke negara-negara tetangga Indonesia di Asia Tenggara kita bisa melihat secara garis besar ini ada beberapa program repelita ini memang setiap program yang dijalankan itu menyesuaikan kondisi pada waktu itu nanti bertahap dari yang pertama memang nanti untuk lebih ke pertanian dan bagaimana nanti untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat itu sendiri itu di repelita yang pertama yang kedua memang nanti untuk pemerataan pembangunan memang nanti program transmigrasi mulai digalakkan ya di masa ini periode kedua Suharto menjabat yang ketiga nanti memang mulai adanya apa yang kita kenal dengan program atau industri padat karya dimana memang hampir di setiap daerah nanti mulai diadakan ini ya dengan tujuan itu agar program ekspor ya itu bisa segera dilakukan keempat ini kaitan dengan penjeptaan lapangan kerja nanti terutama di bidang industri dengan munculnya berbagai macam industri pabrik-pabrik dan sebagainya yang mana memang nanti juga kerjasama dengan pihak asing di repelita kelima sendiri itu menekankan pada bidang sektor transportasi dimana memang ini sudah maju ya eranya nanti transportasi juga banyak didatangkan tidak hanya nanti dari Amerika pada waktu itu yang menjadi mitra bisnisnya tapi juga nanti dari Jepang yang mulai ada juga di masa-masa ini terutama nanti kaitannya dengan kereta api dan industri-industri kendaraan umum lainnya ini salah satu ini ya keberhasilan di masa Ode Baru ketika itu 1984 pemerintah bisa melakukan suasembada pangannya ya ini kita bisa melihat kelebihan dari Ode Baru secara garis besar saja itu memang meningkatnya GDP ya per kapita juga nanti program KB ini yang sebelumnya belum bisa terlaksana yaitu mulai di implementasikan di masa Ode Baru selanjutnya juga nanti kaitan dengan program baca yang dilakukan pemerintah itu juga mulai digalakannya sehingga tingkat nanti pengangguran itu harapannya bisa menurun juga nanti kebutuhan pangan semakin tercukupi dan juga kita bisa melihat nanti keamanan dalam negeri semakin meningkat nanti berbagai macam program ya ada gerakan wajib belajar gerakan nasional orang tua asuh itu bisa dikatakan sukses ya dan juga nanti karena eranya Ode Baru ini juga era investor masuk ya makanya nanti kita bisa melihat nanti dana yang masuk dari luar itu cukup banyak dan secara garis besar dari program Replita yang kita sudah singgung sebelumnya itu sukses ya ya ini yang menjadi kelemahannya ada beberapa poin ya secara garis besar memang nanti praktek KKN masih marah terjadi pembangunan di daerah juga akhirnya tidak merata ya karena memang keterbatasan nanti di dana dan juga nanti akhirnya kita bisa melihat memang pada waktu itu hanya terpusat di Indonesia bagian barat ya sedangkan mungkin kita bisa melihat nanti di wilayah Indonesia bagian timur untuk pembangunan belum diprioritaskan bahkan bisa dikatakan ya sangat minim ya untuk anggaran sampai ke sana dan juga nanti muncul ini mulainya ada konflik ya baik nanti di Aceh dan Papua karena kesenjangan pembangunan itu tadi dan juga nanti kita bisa melihat ya nanti di masa ini seolah tidak ada pergantian kekuasaannya karena Soeharto ini ingin menjabat sebagai presiden seumur hidup ya kita bisa melihat itu dan juga nanti di masa ini ada yang kita kenal dengan Petrus ya dimana memang banyak operasi rahasia yang dilakukan untuk orang-orang yang pada waktu itu memang dinilai ini ya membahayakan kedudukan pemerintah sehingga memang ada yang menilai oleh masyarakat pada waktu itu memang untuk orang-orang yang menjadi korban ini ya Petrus ya penembakan misterius itu sampai sekarang untuk mayatnya juga tidak diketahui dan juga kita bisa melihat nanti banyak koran dan majalah itu mulai di Bria Deli ya di kebebasan pres juga nanti sangat terbatas dan juga kita bisa melihat nanti kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin itu sangat tinggi sekali jadi poin terakhir nanti kaitan dengan perbedaan order lama dengan order baru kita bisa melihat ya dari materi sebelumnya kita komparasikan memang kalau kita lihat di order lama ini kebijakan ekonomi lebih orientasi ke komunis atau sosialis sedangkan di order baru itu ke kapitalis kita bisa melihat juga di politik itu pada waktu itu emosi nasionalismenya masih sangat tinggi sedangkan di masa ini nanti mulai ada ini ya permasalahan kaitan nanti dengan konflik di daerah juga walaupun memang akhirnya tidak terjadi sampai ini ya seperti di masa-masa awal kemerdekaan di stabilitas politik dan ekonomi sendiri di masa-awal lama itu karena ini ya masih mencari bentuk pemerintahan yang tepat angka inflasi sangat tinggi sedangkan di sini sudah menurun bisa dikatakan menurun walaupun masih tetap inflasi kemudian di bidang SDM sendiri kualitas SDM di masa-awal lama itu masih banyak yang buta huruf jadi memang masih ini ya terbatas juga nanti untuk orang-orang yang bisa membaca pada waktu itu sehingga memang kita bisa melihat untuk SDM-nya masih ini ya terbatas untuk yang bisa bersaing ya pada waktu kalau kita lihat dibandingkan dengan masa Ode Baru itu SDM-nya sudah banyak yang berkualitas karena memang program pemerintah melalui baca tulis berhitung dan sebagainya itu mulai digalakkan kalau kita lihat di bagian akhir kaitan dengan kondisi di dunia secara umum itu karena baru saja Indonesia merdeka dan selesai Perang Dunia Kedubah itu memang Indonesia baru ini ya di masa demokrasi ini ya apa terpimpin atau Ode Lama itu memang kita bisa lihat masih mencari jati di sedangkan kalau di masa ini ya di masa Ode Baru karena kondisi Indonesia sudah stabil ya di pemerintahan jadi nanti untuk ini istilahnya kebijakan dan nanti ini ya pada waktu itu juga Perang Dingin juga sudah mulai terlihat arahnya dimana nanti memang Amerika yang pada akhirnya menang akhirnya memang di masa Ode Baru ini untuk kondisi Indonesia pada waktu itu ya cenderungnya stabil ya karena memang Indonesia pada waktu itu kita bisa melihat itu memihak pada blok baratnya jadi bagian akhir ini kita bisa melihat nanti akhirnya di masa Ode Baru dengan serangkaian peristiwa yang terjadi ya tadi sudah kita singgung akhirnya di akhir muncul apa yang kita kenal dengan krisis moneter juga nanti ada tragedi terisakti penjarahan mahasiswa menduduki gedung MPR dan akhirnya Suharto mengatakan jabatannya dimana memang ini menjadi akhir dari masa pemerintahan Ode Baru yang berlangsung kurang lebih 32 tahun baik mungkin cukup di sini dulu untuk pertemuan kali ini kurang lebihnya Bapak mohon maaf Bapak Akhiri Akhirukalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax